Siapa orang yang membutuhkan terapi ini? Sebenarnya waktu pertama kali saya datang ke Spinal, saya sendiri, sebelum Spinal kita harus melakuin terapi diri kita. Saya bilang, saya itu tidak punya trauma dalam hidup ini. Apa tetap bisa di Spinal? Waktu pas saya di terapi, saya memiliki trauma terbesar di badan saya yang saya tidak ketahui. Apa itu? Dari masa kecil, mungkin dari 20 tahun yang lalu, sebenarnya mungkin salah satu yang bisa saya share adalah saya itu waktu saat besar itu sama ayah saya itu selalu diharuskan segala sesuatu. Saya harus les, saya harus ranking satu, saya harus, pokoknya harus high achiever, harus selalu bagus. Dan ternyata pas saya gede itu, saya itu takut banget sama kata harus bang. Tiap dibilang harus gini, saya langsung mundur. Mau di pertemanan, mau di apapun, pokoknya saya tidak bisa dengan kata harus. Ternyata harus itu adalah trauma saya. Yang tidak fajar sadari. Saya tidak sadari. Jadi abis dari saya Spinal, saya baru tahu. Karena kejadian di mobil itu tiap ayah saya ngomong, kamu harus ini, kamu harus itu keluar di saat Spinal. Saat kita lagi on the table, kita akan melihat seperti ada slideshow. Bayangan yang mana, yang badan kita itu menyimpan trauma yang kita tidak sadari. Dan itu terjadi di badan saya. Dan saya langsung, oh kayak gini gitu. Wow, magic juga gitu. Dan disitulah saya makin percaya dan pengen berbahagia sama orang banyak. Jadi dengan terapi Spinal ini, betul-betul bisa menghilangkan traumatik yang Fajar rasakan. Sebenarnya saya tidak mau bilang menghilangkan, karena trauma biasanya sudah puluhan tahun. Saya hanya bilang mengenal trauma tersebut, dan habis itu tidak bisa memposisikan lihat dari sisi lain. Jadi kayak Fajar sekarang tiap dengar kata harus, saya selalu langsung, oh kenapa nih orang ngomong harus? Kalau dulu tiap orang ngomong harus, saya langsung mundur aja udah, nggak jadi. Kalau sekarang, kenapa dia harus? Oh karena ini, oke. Jadi lebih kayak gitu sih Bang, untuk sesi pertama. Kalau nanti udah berses berkali-kali, akan pelan-pelan kita poles pelan-pelan. Nah karena Fajar udah jelaskan berkaitan dengan traumatik masa lalu ya. Apakah ini juga ada konteksnya dengan mental health? Orang-orang yang merasa stres, merasa tertekan, merasa punya masa lalu yang pahit, atau yang membuat dia mungkin hidupnya tidak bisa tenang, dan seterusnya. Itu ada konteksnya di situ. Jadi banyak passion yang datang adalah seperti suicidal, orang yang suka mencoba bunuh diri. Kemarin ada salah satu yang mungkin terberat itu 12 kali bunuh diri. Mau bunuh diri? Mau. Dan saya selalu bilang sama tim, di saat ada yang suicidal, saya minta mereka untuk diduluin. Jadi jangan ikut antrian atau menunggu. Jadi diprioritaskan? Diprioritaskan selalu. Karena? Saya nggak mau kehilangan nyawa hanya karena menunggu. Dan saat datang udah tiga kali ya, tiga kali sesi, membaik, stabil gitu Bang. Tapi kalau misalnya mereka memiliki dari awal ditanya apa, bipolar, mereka psikosis, atau yang udah berat banget dan minum obat dari psikolog, saya tetap menyarankan untuk tetap melanjutkan pengobatannya. Oke, jadi bukan berarti Fajar mengambil alih semua persoalan itu dan Fajar bisa selesaikan tidak ya? Karena saya bukan dokter. Jadi saya selalu bilang tiap cancer survivor datang, saya selalu bilang, ibu tahu bahwa saya tidak bisa menyembuhkan cancer ibu, tapi saya bisa membantu untuk merilis trauma dari kemo yang sudah bertahun-tahun. Jadi di saat dia kemo, dia punya rasa takut, dia nggak bisa tidur, dia takut. Nah disitulah kita kerjanya, spinal energetics. Disini ada Siren, Siren ini yang pernah menjalani juga terapi ya? Terapi. Iya, halo Siren, apa kabar? Baik. Jadi Siren pernah mendalami ya, tapi sekarang ini kita praktekan, habis itu Siren jelaskan ya? Ini memang di desain khusus ya? Sebenarnya ini kita pakai yang massage biasa, tapi paling enak disini paling nyaman. Boleh kita pasang lagu, karena dalam spinal, spine itu suka sekali dengan lagu. Oke, kita akan mulai. Pertama dengan ukur kaki dulu. Dalam spinal kita selalu mengukur keadaan palpation. Kita mengukur dulu assessment. Kaki mana yang lebih pendek. Oke. Kita akan lihat sebelah mana yang akan dikerjain. Oh, hari ini kaki sebelah kanan, berarti ada sisi sebelah kanan. Lalu di bagian mana hari ini kita bisa tahu dari kita ukur di leher. Siren boleh maju ke depan, wajahnya on the path, tangannya di bawah. Tadi sebelah kanan, lalu sekarang kita ukur di bagian leher. Kita pegang, di bagian mana kita temukan tension atau ketegangan. Dengan menekan, kita akan bisa merasakan ada tombol, disitulah ketegangan yang terjadi. Oke, karena sebelah kanan, ini lagi ada di pikiran dia berhubungan dengan crown chakra. Ya, itu semua sudah ada rumusnya dalam spinal. Are you ready? Oke, boleh kita minta lagunya, karena spine itu suka banget dengan lagu. Kayak kita selalu goyang-goyang kalau denger musik, sama dengan di spinal. Nafas siren. Inhale. Sama-sama nafas, kita gabungin lagi nafas dua-duanya. Bisa dilihat, badannya mulai bergetar. Koneksi mulai terjadi. Yes, bentar, bentar, bentar. Oke, I know. Breathe, breathe, siren, breathe. Let's start. That's it. Bisa dilihat hari ini. Yes, kenapa aku bersuara? Karena ini adalah frekuensi, vibration. Ya, pada siren akan merasakan dorongan energinya, traumanya, tensionnya di dalam tubuhnya. Bisa dilihat, shaking di badan, ini disebut dengan vibration trauma. Ini ada di badan saya juga. Tiap saya on the table, ini selalu terjadi. Ini adalah trauma tertinggi. Bisa ada trauma masa kecil. Itu saja, saya minta maaf. Itu saja, siren. Itu saja, siren. Itu saja. Saya minta maaf. Itu saja. Karena fokusnya hari ini adalah di kepala, ini berhubungan dengan crown head dia. Pikiran yang mengganggu. Bisa dari trauma masa kecilnya. There you go, yes. Breathe, siren, nafas. I know, let it go. That's it. It's okay. It's okay. You're safe. Fit me. Oke, bisa dilihat. Kadang-kadang kalau lagi on the table, dengar suara. Itu seperti ada dorongan. Seperti ketarik rasanya. It's okay. You're fine. Saya lagi ngerasain hari ini bukan hanya di kepala, tapi ada di hatinya. Biasanya hati itu berhubungan dengan grief, rasa duka. There you go. Saya harus menjelaskan kalau orang selalu nanya kenapa tangan saya suka bergetar, seperti menarik apa yang ditarik. I'm sorry. That's the energy. There you go, siren. It's okay. Breathe. I know. That's it. Dalam spinal kita tidak harus memegang karena bisa dari jauh, kita bisa menggunakan intuisi di kepala. That's it. Breathe, siren. Yes, I know. That's right. Nafas. Yes. Okay, I know. Kenapa siren tangannya bergerak? Karena dia merasakan seperti semutan. That's the energy. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. Ya, dan saya suka untuk membantu membuka tulang belakangnya, spainnya, supaya tegak. Supaya terjadi stretch seperti lagi yoga. So, dia bisa release bagian tension dalam tubuhnya. Okay. Let it go, siren. It's time to let it go. You cannot keep it forever in your body. Nafas. Okay, child's pose. Thank you, siren. And slowly balik pelan-pelan duduk. Nafas dulu. Come back to your body. Open your eyes slowly. Lihat salah titik di depan. Coba lihat Bang Andy. Ini kan udara dingin, sementara Sharon berkeringat ya. Panas sekali rasanya sekarang Bang Andy panas banget. Tunggu, jadi kalau normalnya, itu satu terapi itu berapa lama? Sebenarnya aktifasi spain itu 45 menit. 45 menit. Tapi kadang-kadang kita tetap buletin 60 menit karena ada sesi minum, sesi istirahat. Karena kadang-kadang it's too hard. Kadang-kadang mereka akan terlalu berat ketemu dengan traumanya, jadi kita ada breaknya dulu kadang-kadang. Jadi total 60 menit lah Bang. 60 menit. Nah, untuk terapi yang benar itu berapa kali datang, berapa kali terapi? Lucunya adalah saya selalu bilang kalau satu kali udah ngerasa enakan, jangan balik lagi. Jangan balik dulu sampai kamu ngerasa berat lagi. Jadi tiap orang bilang mau datang tiap minggu, saya nggak akan pernah terima. Tapi kalau si Ren, walaupun saya lihat dia masih berat dengan traumanya, tapi dia masih bisa untuk tiga minggu sekali. Jadi kayak tiap orang beda-beda. Tapi ada juga yang saya bilang, oh kamu light sekali, udah nggak usah balik dulu sampai kamu ngerasa berat lagi. Bisa kayak gitu. Bagi orang yang sampai detik ini nih, nggak percaya. Iya. Dia mungkin bilang bahwa si Ren itu acting aja si Ren. Jadi kamu bisa cerita apa yang kamu rasakan? It's real Bang, it's not acting karena ya I'm his passion gitu. Maksudnya aku pasiennya Kak Fajar. I come to him, I pay like the other people. Dan pertama kali session juga jujur, saya tidak expect seperti waktu session kita ya Kak ya. Itu kalau Bang Andi tahu ini tuh sampai bergetar Bang. Itu kamu nggak bisa mengendalikan dirimu begitu? Nggak bisa Bang. Jadi kalau bergetar itu bukan karena kamu menggetarkan tubuhmu, tapi dengan sendirinya begitu ya? Maksudnya saya allow my body to move, dan saya hanya mendengarkan. Jadi suara-suara itu bikin badan kita gerak sebagaimana mestinya, mungkin itu yang tempat traumanya ya Kak ya. Dengan sendirinya? Iya. Jadi ini tidak terkendali gitu ya? Jadi yang mengendalikan Fajar? Iya. Saya meng-guide ya lebih tepatnya. Untuk di bagian mana tensionnya berada, kayak siren tadi, bagian kepala, leher. Jadi disitulah dia menggerakkan, makanya saya banyak buat. Karena kita menggunakan intention untuk, saya maunya dia begini. Dan dengan intention kita itu bisa membuat dia bergerak dengan apa yang kita mau. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh, kalau kamu cerita nggak apa-apa juga. Apa trauma yang kamu rasakan ini, yang membuat kamu datang ke Fajar? Childhood trauma. Trauma masa kecil, Bang. Karena saya dibesarkan sama opa-oma, jauh dari orang tua. Dan juga I'm a single parent. Suami saya udah passed away. Jadi lucunya waktu first session sama Kak Fajar, sempat waktu dia menyentuh kepala saya itu, tiba-tiba semua memori grieving saya, memori berkabung rasa kehilangan saya itu keluar. Muncul. Itu muncul di kepala saya dua sosok yang sangat saya kasihi, saya cintai. Kakek saya, opa saya, dan suami saya. Itu benar-benar pas keluar itu jadi saya benar-benar nangis dan gemeteran banget. Dan kita nggak bisa kontrol, Bang. Karena itu waktu nanti misalkan belakangnya yang disentuh, ada another trauma. Kayak seperti film gitu loh, Bang. In our head. Nah setelah terapi, apa yang kamu rasakan? Yang pastinya lebih gampang tidur. Karena problem aku, awalnya aku bilang ke Kak Fajar, Kak, aku susah tidur, Kak, aku insomnia. Dan aku nggak mau edit itu obat-obatan, obat tidur gitu. Aku pengen baliknya dulu yang gampang tidur. Normal ya? Normal. Sekarang kalau Shiren nggak bisa datang ke sini secara fisik, dia ada di Bandung atau di luar negeri, di luar negeri ini. Minta jasanya Fajar bisa? Online. Bisa? Bisa. Caranya gimana kurang lebih? Online itu apa maksudnya? Online saya di depan laptop aja. Tapi untuk saatnya saya belum membuka jasa itu, tapi itu memang dalam training itu dipelajari. Jadi ada sesi offline dan sesi online. Jadi kita memang bisa melakukan hal tadi dari depan kamera, shh, 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 in front of your computer. Oke. Oke, Fajar. Terima kasih banyak. Sudah berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Terima kasih, Shiren. Sudah mau jadi model di sini. Terima kasih banyak. Model itu bukan berarti pura-pura ya. Tapi memang ini... Serial. Iya. Jadi apa yang terjadi pada Shiren itu betul-betul ya. Jadi bukan acting gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman saksikan di sini, ya pengakuan aku nggak bisa merasakan, tapi Shiren yang merasakan dan penjelasannya sudah dijelaskan oleh Fajar. Terima kasih, Fajar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.